Halo teman-teman, apa kabar? Sampai ketemu lagi dengan channel saya Uncle Duru Channel Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video reaction Panji Petualang saat Mas Panji dan timnya menemukan twin monster yang sangat besar yang sempat menggigit sapi sampai mati Baiklah, kalau gitu tanpa berlama-lama, kita langsung simak videonya Wow Ini belum mulai videonya Ini baru review dari video tersebut Nah, ini adalah logo dari Panji Petualang yang sangat keren luar biasa bagus sekali logonya Nah musik yang sangat cantik Ini adalah wilayah persawahan Anda bisa lihat persawahan yang sangat bagus sekali pemandangannya Ini adalah di kawasan Jawa Barat Nah, malam sebelumnya Panji dan tim menginap di tempat ini di pinggir persawahan ini Nah, ini pagi hari mereka bersiap untuk melakukan hairpeng tapi sebelumnya mereka memerlukan membuat sarapan dulu mereka makan mie instan Wah Sungguh begitu mengaksikan luar biasa Wow Nikmat sekali Nah, setelah mereka sarapan mereka berkemas mereka akan segera berangkat untuk hairpeng untuk menemukan pink cobra Dari hasil laporan warga ada pink cobra yang sempat menggigit seikor sapi sehingga menyebabkan sapinya mati Nah, kali ini kita akan melihat mereka mencari pink cobra tersebut Ya mereka sudah hampir selesai berkemas Let's go Kita ikuti Wow tempatnya indah sekali ada persalahan ada paret kecil Nah, ini adalah habitat yang sangat cocok untuk pink cobra pengambilan pengambilan drone-nya ini sangat bagus sekali Wow keren Woi Sari-sari Pak Nah, kira-kira di sini sapinya sapi yang digigit kubra itu di sini Nah, betul seperti di tempat ini Nah, ini yang yang pakai kaos merah ini adalah orang yang memberikan laporan kepanji bahwa di sini ada geng cobra yang menggigit sapi sampai sapinya mati kira-kira tiga bulan lebih tiga bulan yang lalu Nah, sebelumnya bapak ini juga menyerahkan satu pencobra yang untuk bulan lebih kecil untuk dirawat di shelter panji petuala Mereka sudah sampai di habitatnya mereka tinggal mencari Kita lihat bagaimana mereka menemukan geng cobra kembar twin monster Ya, karena untuk mencari geng cobra harus tahu waktu yang tepat kapan dan kira-kira daerah mana geng cobra itu biasa mencari makan Nah, mereka mau berpisah membagi menjadi dua tim Nah, yang satu di sebelah atas yang satu di pinggir sawah Ya, ternyata ular itu tidak bisa terlalu menang panas langsung jadi agak-agak terimbun-terimbun gitu tempatnya Nah, mereka menemukan lubang mereka mencoba coba dikorek-korek lubangnya Apakah ada isinya Oh, ternyata lubangnya dalam Nah, kemungkinan bukan sarang geng cobra mungkin hanya cobra biasa ini tim yang ada di atas terus mencari Nah, mereka coba masuk ke celah-celah pepohonan pisang Nah, coba goyang-goyangkan pepohon coba membuka celah-celah pepohon pisang ya, mereka terus mencari Nah, ada yang dilihat ada yang dilihat ada yang dilihat ada yang dia temukan itu Wah, ada sepertinya menemukan ular apa peng cobra Wah, betul itu peng cobra yang sangat besar monster monster wow luar biasa luar biasa sepalanya besar sekali wow wow itu sangat berbahaya karena peng cobra ini ini berada di pinggir sawah di mana petani banyak menemukan kegiatan di sini dan ini bisa menimbulkan konflik antara kegiatan liar dan petani dan itu bisa membahayakan buat kedua-duanya karena petaninya bisa terdikit ataupun pinggir sawah di gunung di gunung sama petani nah, lihat pinggir yang mereka cari nah, pinggir itu beraktivitas di luar jam 9 sampai jam 11 siang cari darah-darah yang sejuk dan dekat air wow, keren posisinya adalah area seperti ini adalah pimpinan untuk bular koros nah, biasanya ular koros bular koros bular koros itu mangsa dari kencobra nah, besar sekali itu ularnya nah, semak-semak dimana banyak tikus itu pasti banyak ularnya karena tikus itu dimakan oleh ular biasa semak-semak ular kengkoros ular sapi kemudian ular-ular tersebut dimakan oleh kengcobra kurang lebih panjangnya 4,5 meter wow panjang sekali dan besar 4,5 meter nah, semur semur dia semur manfaatnya untuk melancarkan metabolisme atau pencernaan buat perut ekobra agresif 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 dan memberikan peringatan memberikan peringatan bahwa ini adalah wilayah saya ini adalah teritori saya kata kencobra nah, itu konflik antara ular dan petani itu yang berbahaya jadi ini adalah tersangka dari kengcobra yang menghubung sapi karena areanya ada di sekitar tempat sapi terdikit jadi kemungkinan ini adalah tersangkanya untuk menjaga konflik antara petani dan pembela ini panji ini memutuskan untuk merescue kengcobra ini nah, warna kengcobra ini hampir sama dengan kengcobra yang diantarkan ke shelter panji beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan ada banyak ular-ular kengcobra yang lain di daerah gede sekali lihat 4,5 meter luar biasa kepalanya besar wow nah, mereka sedang mencoba untuk melihat reaksi pertahanan kengcobra reaksi dari serangan kengcobra terus responnya bagus reaksi serangan bagus jadi kondisi kengcobra ini sangat sehat akan dimasukkan karung kemudian bawa selater panji petualang nah, ini panji ini akan mencoba membuat ular ini menjadi lebih lembut tidak agresif dengan cara yang hanya dia yang punya jadi buat para pemirsa yang menjumpai ular kengcobra jangan pernah meneru apa yang dilakukan panji petualang karena panji petualang ini sangat berpengalaman untuk menangani berbagai macam reptil khususnya ular nah, sudah dimasukkan karung aman siap selesai nah, ini panji masih penasaran karena teritori ular kobra itu sekitar diameternya 2-3 km panjang diameternya area makanya ini akan berpindah sampai gara-gara 2 km berpindah ya, karena kengcobra itu sangat teritorial jadi kalau mereka ketemu dengan jantan yang lain masuk ke area mereka mereka pasti akan bertarung nah ini bangkava ini akan membawa kengcobra ini ke mobil untuk dimas man kebuk supaya ring kobra ini tidak kepanasan karena kalau dibawa di dalam karung kemudian kena panas kasihan dia akan kepanasan dan bisa menyebabkan hidrasi ya, dapat satu jumbo yang memang sering seperti tersangka yang dikit sapi yang membunuh sapi kemungkinan besar karena ini areanya sangat dekat dengan sapi yang mati itu nah oke panji akan melakukan lagi pencarian kita akan lihat apa yang dimukan oleh panji nah kembali ke persawaan gimana terlihat itu petani sedang mempersiapkan sawahnya untuk ditanami padi karena daerah sekitar Jawa Barat di Anjur itu adalah menjadi lumbung padi bagi Indonesia jadi penghasil padi yang cukup besar nah ini panji mencoba mencari informasi dari petani setempat apakah pernah melihat tim kubur yang besar nah itu ada lubang takut kalau ada ularnya lubangnya langsung ditutup nah mereka mau melanjutkan dikasih tahu di sebelah sana ada diantraliet kubur yang besar sebesar petis wow sebesar petis itu pasti monster nah mereka berangkat lagi untuk menyusuri lagi pinggir-pinggir pesawat untuk mencoba mencari monster lagi nah nah balik dari kanan mencoba untuk membuat pular yang sedang bersembunyi untuk keluar mereka mereka terus mencari wah apa apa itu kelihatannya mereka menemukan ular wah besar sekali wah 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 lebih besar dari yang tadi ini lebih besar dari yang pertama besar sekali wah 5 meter 5 meter teman-teman panjangnya luar biasa panjang sekali monster wow gede sekali king cobra bukan king cobra sembarangan dari mukanya pak jeliat karena jahat king cobra jahat lihat matanya lihat matanya pri king cobra yang jahat punya evil eyes penjahat wow ekornya panjang wow 5 meter teman-teman luar biasa matanya sinis termasuk sinis king cobra yang mahal nah dia mau mencoba untuk memakai cara yang hanya di yang kunyak untuk mencinakkan atau untuk mengendalikan king cobra ini tuh lihat besar sekali wow tinggi sekali relaks sekali wah keren wah ini posisi yang sangat sulit sulit dan berbahaya karena dia berada di tempat yang lumpurnya agak dalam jadi otomatis pergerakan panji ini agak berbatas gak bisa cepat ini harus berhati-hati sekali wow wow besar sekali monster woi woi hati-hati mas pandi wow besar sekali woi tapi luar biasa luar biasa ini besar sekali wah woi 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 ini kembali mau dicek lagi mau diuji pergerakannya woi serangannya begitu liar ya tinggi sekali the king cobra monster tinggi sekali wow luar biasa wow wow kelihatannya kantongnya terlalu kecil kayaknya gak akan muat terlalu kecil ini wow panjang sekali wow luar biasa panjang sekali wow wah 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 gila mereka ini bercanda 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 yang sangat mengerikan lihat alvi langsung lari terbirit terbirit birit nah betul dan bercanda hahaha hahaha oke don't try this at home very dangerous nah ini panjang ini memakai kemampuan khususnya untuk menjenakkan cobra ini king cobra ini lihat perhatikan perhatikan wah besar sekali wah luar biasa luar biasa luar biasa besar sekali luar biasa, keren sekali tangkap kantongnya terlalu kecil gak akan muat nah, tuh liat tidak muat akhirnya minta bantuan mangkapan terlalu kecil karena ularnya bener-bener monster lihat gak masuk terlalu kecil luar biasa lebih besar dari Garaga Garaga yang viral itu ini lebih besar lagi muka nakal seperti alpri kecanda lagi di shelternya Panji ada 4 King Cobra yang belum dilepas ditambah ini sama yang sebelumnya ini 1 jadi 6 banyak sekali kita lihat masih mau nyari King Cobra yang lebih besar lagi memang habitatnya ini bagus sekali di tepat hutan dan di pinggir sawah masalahnya adalah antara petani dan ular King Cobra itu ada kemungkinan terjadi konflik karena posisinya emang berdekatan monster lebih besar dari Garaga akhirnya mereka membawa pulang karena sudah capek dan terlalu banyak ikan yang apa ular yang di rescue jadi mereka akan pulang nah tapi mereka menuju laporan kalau misalnya ada yang melihat King Cobra lagi mereka akan dalam lagi ke tempat ini untuk kembali rescue alam semesta ini diciptakan untuk umat manusia jadi sudah pantas dan selayaknya kita untuk menjaga kestarian alam semesta ini termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang luar seperti King Cobra dan kawan-kawannya untuk itu teman-teman pesan dari saya kalau ada diantara teman-teman yang menemukan King Cobra di sekitar pemukiman sebaiknya jangan dibunuh sebaiknya panggil orang yang kompeten atau orang yang tahu cara menangani King Cobra tersebut kemudian King Cobra tersebut ditangkap dan bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman yang jauh dari pemukiman demikian teman-teman mudah-mudahan lewat video tadi teman-teman buat belajar untuk ikut melestarikan satwa liar khususnya King Cobra dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like share dan komen serta subscribe dadah sampai ketemu lagi selamat menikmati